Intro Halo guys, acang-acang saya Yorobun Akhirnya, channel Raph Suto Mixed Random kembali guys Di video kali ini, Raph Suto akan memberikan informasi dan karakter drama Korea terbaru yaitu See You In My Nineteen Life Bergenre drama komedi romance fantasy yang akan ditayangkan di Netflix, TV Inc dan TVN mulai tanggal 17 Juni 2023 sebanyak 12 episode Drama ini merupakan adaptasi dari webtoon See You In My Nineteen Life karya Ihai Menceritakan tentang kehidupan, tentang bagaimana cara seseorang hidup dan pilihan apa yang harus dibuat oleh seseorang untuk menjadi bahagia Ada seseorang wanita yang telah mengalami kematian sebanyak 18 kali dan seorang pria yang telah menutup hatinya pada dunia setelah kematian orang yang dicintainya Wanita yang memiliki 18 kehidupan sebelumnya selama 1000 tahun telah terbangun di kehidupannya yang ke-19 di dalam tubuh seorang wanita bernama Banji Em Dan Banji Em selalu bisa mengingat kehidupannya yang sebelumnya, sehingga Banji Em hidup dengan kekhawatiran yang tidak dapat dijelaskan atau dibicarakan Namun di kehidupannya yang ke-19, Banji Em memiliki tujuan yang jelas yaitu menemui Mun Suha lagi yang dimulai dari kehidupannya yang ke-18 Di kehidupan ke-18 Banji Em terpisah dengan Mun Suha, karena Banji Em mengalami kecelakaan dan meninggal Drama ini adalah kisah yang mendukung cinta Sembrono, seorang wanita yang mengingat kembali kehidupannya yang sebelumnya Dan berharap untuk bisa mencapai kebahagiaan bagi mereka yang ditinggalkan setelah kematian Drama ini menunjukkan pada kita kalau begitu berharganya suatu kehidupan Dan kita sebagai manusia harus menjaga kehidupan kita sendiri dengan baik guys Karakter yang pertama adalah Shin Hye Sun Shin Hye Sun akan berperan sebagai Banji Em Banji Em adalah putrinya Ban Hak Su dan adiknya Ban Dong Wu Banji Em, seorang wanita yang memiliki kemampuan supernatural untuk mengingat semua kehidupan masa lalunya Banji Em bisa mengingat kenangan kehidupan masa lalunya walaupun mengulangi reinkarnasi selama hampir seribu tahun Banji Em memiliki kepribadian yang Sembrono untuk terus maju tanpa ragu ketika terjebak dalam kondisi apapun Kepribadian itu telah menjadi sifat yang dipertahankannya secara konsisten selama hampir seribu tahun kehidupannya Dan sekarang Banji Em menjalani kehidupan reinkarnasinya yang ke-19 Banji Em berenkarnasi di kehidupannya ke-19 dan menjadi seorang wanita karir yang berbakat Di kehidupan ke-19, Banji Em merupakan mantan peneliti senior MI Mobile IT Dan saat ini sudah menjadi anggota tim perencanaan strategis MI Hotel Banji Em memiliki bakat yang menjanjikan dengan memanfaatkan ingatan dan pengalaman kehidupan di masa lalunya Namun, satu-satunya tujuannya adalah bersatu kembali dengan Mun Soha di kehidupan reinkarnasinya yang ke-19 Mun Soha adalah cinta yang ditemuinya di kehidupannya yang ke-18 sebelum kecelakaan Banji Em adalah karakter wanita yang langsung menuju cintanya tanpa keraguan Meskipun Banji Em tahu kalau saingan terbesarnya tidak lain adalah dirinya sendiri di kehidupannya sebelumnya yaitu Jun Juwon Karakter yang kedua adalah An Bo Hyun An Bo Hyun akan berperan sebagai Mun Soha Mun Soha adalah direktur eksekutif tim perencana strategis MI Hotel Putranya Mun Jung Hun dan Lee Sang Ah dan keponakannya Lee Sang Yuk Mun Soha seorang perfeksionis dengan kepribadian yang halus dan lembut Mun Soha putra seorang cebol generasi kedua yang menggunakan alat bantu pendengaran Dan mengalami trauma takut kehilangan seseorang yang dicintainya Di masa kanak-kanak, ibunya Mun Soha yang sangat lemah diceritakan meninggal Kemudian, Yun Juwon hadir di kehidupan Mun Soha Sebelumnya, Mun Soha sangat membenci kehadiran Yun Juwon karena mengisi kekosongan hatinya Yun Juwon sudah mengisi ingatan baru untuk Mun Soha Dan mau tidak mau, Mun Soha memiliki rasa cinta pertama dan semakin menyukai kehadiran Yun Juwon Tapi takdir berkata lain, Yun Juwon meninggal karena kecelakaan mobil Saat perjalanan pergi ke taman hiburan bersama dengan Mun Soha yang masih berusia 9 tahun Karena kecelakaan itu, pendengaran Mun Soha terganggu Kemudian, setelah kematian Yun Juwon, Mun Soha memutuskan untuk menutup diri dari dunia Sampai suatu ketika, Mun Soha bertemu dengan wanita aneh yaitu Ban Ji Em Pertemuan itu membuat perubahan dramatis untuk Mun Soha guys Mun Soha mulai merasakan perasaan khusus dari cinta pertamanya lagi Mun Soha merasakan dejavu yang aneh, entah bagaimana merasa akrab Merasa seolah-olah, Mun Soha dan Ban Ji Em pernah bertemu di suatu tempat dalam kehidupan Karakter yang ketiga adalah Ha Yun Kyung Ha Yun Kyung akan berperan sebagai Yun Chow Won Yun Chow Won adalah adik perempuannya Yun Juwon Dan putrinya Jo Yusun Yun Chow Won merupakan orang yang menjalani kehidupan sehari-hari Dengan berpura-pura ceria setelah kematian kakak perempuannya Saat ini, Yun Chow Won menjalani kehidupan sehari-harinya dengan selalu berpikir positif Bekerja menjadi arsitek dan menyibukkan diri merawat tanaman pertanian Yun Chow Won juga harus mengunjungi dan menghubungi Mun Soha Karena Mun Soha satu-satunya orang yang dapat menceritakan kehidupan kakaknya Kedekatan antara Yun Chow Won dan Mun Soha juga menarik perhatian Hadoyun Tapi, suatu ketika Yun Chow Won bertemu dengan Ban Ji Em yang terlihat seperti saudara perempuannya yang sudah meninggal Hal itu membuat Yun Chow Won penasaran dan menyelidiki Ban Ji Em Karakter yang keempat adalah Kim Si Ah Kim Si Ah akan berperan sebagai Yun Chow Won Yun Chow Won adalah reinkarnasi Ban Ji Em di kehidupan yang ke-18 Yun Chow Won adalah putri pertama Chu Yo Soon dari keluarga kaya dan kakak perempuannya Yun Chow Won Yun Chow Won sudah melalui beberapa reinkarnasi dan mengingat semua kehidupan reinkarnasinya Kemudian Yun Chow Won lahir di kehidupan yang ke-18 Dan di kehidupan itu Yun Chow Won mengalami berbagai emosi dan berpikir Kalau Yun Chow Won tidak akan pernah menyukai seseorang lagi Tetapi Mun Soha adalah pengecualian Semakin Yun Chow Won mengenal Mun Soha muda Mun Soha muda semakin istimewa Kehidupan menjadi lebih berharga Tapi di kehidupan yang ke-18 ini kematian menjemputnya karena kecelakaan Lalu Yun Chow Won berinkarnasi di kehidupan ke-19 sebagai Ban Ji Em Yang mengingat semuanya termasuk keberadaan Mun Soha cintanya sejak di kehidupan ke-18 Karakter yang kelima adalah Andong Gu Andong Gu akan berperan sebagai Hadoyun Hadoyun adalah sekretaris dan sahabatnya Mun Soha Selama lebih dari 10 tahun dari sekolah menengah hingga perguran tinggi Dan hidup menyembunyikan sisi dalam yang dingin Di balik penampilan yang lembut dan hangat Hadoyun berdedikasi untuk mengatur jadwalnya dan merawat Mun Soha Hadoyun sudah menjadi orang yang selalu diandalkan oleh Mun Soha Tapi Hadoyun mulai merasa curiga dan waspada kepada Ban Ji Em Yang dengan ceroboh selalu mendekati Mun Soha Selain hal itu tampaknya Hadoyun juga sedang memperhatikan Yun Chow Won Dan kemungkinan akan ada hal yang romantis diantara Hadoyun dan Yun Chow Won Karakter yang ke-6 adalah Cha Jung Hua Cha Jung Hua akan berperan sebagai Kim A-kyung Kim A-kyung adalah keponakannya Paman Kim Jong-ho Di kehidupan ke-19 Ban Ji Em, Kim A-kyung menjalankan toko makanan kecil Ban Ji Em muda yang terkenal sebagai gadis serba bisa Suatu hari datang ke tempat Kim A-kyung dan meminta uang pada Kim A-kyung Hal yang mengejutkan Kim A-kyung adalah Ban Ji Em mengaku kalau Ban Ji Em adalah reinkarnasi dari Paman Kim Jong-ho Saat itu Ban Ji Em hanya ingin membentuk komunikasi yang aneh lagi dengan Kim A-kyung guys Karakter yang ke-7 adalah Lee Jae Kyung Lee Jae Kyung akan berperan sebagai Kim Jong-ho Kim Jong-ho adalah pamannya Kim A-kyung Kim Jong-ho adalah reinkarnasi Ban Ji Em di kehidupan ke-17 Kim Jong-ho seorang pemain sirkus yang melakukan jungkir balik dan memainkan akordeon Setelah kematian saudara laki-lakinya dan saudari iparnya yang memiliki seorang putri yaitu Kim A-kyung Kim Jong-ho dengan setia merawat dan membesarkan Kim A-kyung muda dengan berkeliaran dalam rombongan sirkus Tapi setelah batuk panjang karena penyakit paru-paru Kim Jong-ho mengakhiri hidupnya yang singkat terlebih dahulu meninggalkan Kim A-kyung muda Karakter yang ke-8 adalah Jae Jin-ho Jae Jin-ho akan berperan sebagai Moon Jong-hun Moon Jong-hun adalah ketua IMAI Group ayahnya Moon Soha dan suaminya Isang A Moon Jong-hun seorang pemimpin grup berkepala dingin dalam segala hal Yang dilakukan Moon Jong-hun untuk melindungi posisinya sebagai pemimpin grup Dan Moon Jong-hun berpikir tidak baik kalau diomang-ambingkan oleh emosi Namun saat itu serangkaian kecelakaan terjadi Moon Jong-hun tidak mau kehilangan Moon Soha Jadi Moon Jong-hun hanya lebih mendorong Moon Soha lebih keras dan berusaha membesarkannya harus sempurna Setelah hidup seperti itu di sepanjang hidupnya Moon Jong-hun tidak mengetahui cara lain Tanpa mengetahui kalau hal itu adalah cara yang salah Karakter yang ke-9 adalah Ibo Yong Ibo Yong akan berperan sebagai Isang A Isang A adalah mantan CEO MI Hotel Ibunya Moon Soha dan istrinya Moon Jong-hun Isang A bersahabat dengan Cho Yu-sun Isang A seorang wanita lurus, lembut, dan elegan Selain itu Isang A selalu menarik perhatian kemanapun Isang A pergi Karena Isang A memiliki kekuatan finansial Namun sejak Isang A menikah dengan ketua Moon Jong-hun Kehidupan Isang A mulai layu Kehidupan yang seindah dan diinginkan Seperti kelopak bunga layu dalam sekejap Isang A berusaha kuat untuk putranya yaitu Moon Soha Tetapi Isang A jatuh sakit karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan Lalu untuk Moon Soha yang akan ditinggal sendirian Isang A meminta Yun Joo-hun putrinya Cho Yu-sun Agar Yun Joo-hun bisa menjaga dan membantu Moon Soha Karakter yang ke-sepuluh adalah Lee Hye-yong Lee Hye-yong akan berperan sebagai Isang Hyuk Isang Hyuk adalah direktur IMI Group dan saudara laki-lakinya Isang A Isang Hyuk yang lembut, hangat, dan cerdas Pekerja keras dan tidak berambisi Membuat ketua Moon Jong-hun percaya pada Isang Hyuk Isang Hyuk juga mencurahkan kasih sayangnya pada Moon Soha Bagi Moon Soha, Isang Hyuk adalah satu-satunya orang dewasa yang bisa dipercaya Dan paman dari pihak ibu yang baik Karakter yang ke-sebelas adalah Kim Yumi Kim Yumi akan berperan sebagai Cho Yu-sun muda Cho Yu-sun adalah ibunya Yun Joo-won dan Yun Cho-won Di kehidupan ke-delapan belasnya Ban Ji-um Cho Yu-sun juga bersahabat dengan Isang A Cho Yu-sun seorang wanita yang cerdas dan ceria dari keluarga kaya Tapi sejak kematian Yun Joo-won karena kecelakaan Cho Yu-sun marah dan mencelah dirinya sendiri Karakter yang ke-dua belas adalah Kang Myung Joo Kang Myung Joo akan berperan sebagai Cho Yu-sun Cho Yu-sun adalah ibunya Yun Joo-won dan Yun Cho-won di kehidupan ke-19 Ban Ji-um Cho Yu-sun seorang wanita yang cerdas dan ceria dari keluarga kaya Sejak kematian Yun Joo-won karena kecelakaan Cho Yu-sun marah dan mencelah dirinya sendiri Suatu hari seorang wanita bernama Ban Ji-um muncul di kehidupan Cho Yu-sun Ban Ji-um diam-diam mengawasi tembok dan Cho Yu-sun menganggap hal itu aneh Tiba-tiba Cho Yu-sun mengingat apa yang dikatakan Yun Joo-won sebelum meninggal Kalau Yun Joo-won akan datang menemui Cho Yu-sun setelah dilahirkan kembali Jadi Cho Yu-sun tidak usah bersedih Karakter yang ke-13 adalah Baek Sung Chul Baek Sung Chul akan berperan sebagai Ban Hak Su Ban Hak Su adalah ayahnya Ban Ji-um dan Bang Dong-woo Karena alkoholisme dan menjadi kepala rumah tangga yang tidak kompeten Istrinya meninggalkan dua anak dan melarikan diri lebih awal Dan rutinitas harian Ban Hak Su adalah berkelahi dengan putranya yang mirip pengganggu seperti dirinya Setidaknya Ban Hak Su masih memiliki seorang putri yang baik Dan dikabarkan sebagai wanita serubah bisa dan menghasilkan uang Dan uang dari putranya itu selalu dibelanjakannya minuman keras Tapi suatu hari Ban Hak Su meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali Karakter yang ke-14 adalah Mun Dong Hyuk Mun Dong Hyuk akan berperan sebagai Ban Dong-woo Ban Dong-woo adalah kakaknya Ban Ji-em dan putranya Ban Hak Su Ban Dong-woo belajar dari Ban Hak Su cara menipu orang lain Trik untuk mendapatkan uang Tapi itu pun tidak mudah karena kikuk Ban Dong-woo mencoba yang terbaik untuk memperas uang dari adik perempuannya Yaitu Ban Ji-em yang bergabung dengan sebuah perusahaan besar Tapi itu tidak mudah Tapi secara kebetulan Ban Dong-woo mendengar rahasia besar Karakter yang ke-15 adalah Bai Ha Son Bai Ha Son akan berperan sebagai Jang Young-ok Jang Young-ok adalah CEO MI Hotel Jang Young-ok wanita cerdas ambisius yang ingin berada di tempat yang tinggi Jang Young-ok merasa bersyukur karena kematian ibunya mensahat Begitulah cara Jang Young-ok bisa mengambil posisi perwakilan dari hotel yang diwakili oleh Isang A Karakter yang ke-16 adalah Bin Chang-wook Bin Chang-wook akan berperan sebagai Chan-hyuk Chan-hyuk adalah putranya Jang Young-yoon-ok Chan-hyuk seorang yang hanya melakukan senang-senang saja, suka minum dan bermain Jadi Chan-hyuk sering membusuk di dalam hukuman Karakter yang ke-17 adalah Ryu Hai-jun Ryu Hai-jun akan berperan sebagai Lee Ji-suk Lee Ji-suk adalah wakil presiden grup Daewon Lee Ji-suk putra tertua grup Daewon Konglomerat Terkemuka Lee Ji-suk teman mensahat di sekolah menengah Tetapi mereka selalu bermusuhan dan untuk beberapa alasan semuanya berubah Seolah-olah Lee Ji-suk terjebak di dunianya sendiri Sikap Lee Ji-suk berubah baik pada mensahat Karena sejak lama Lee Ji-suk menyukai Yoon Chowon Dan bahkan berpikir untuk menikahinya Karakter yang ke-18 adalah Lee Chai-min Lee Chai-min akan berperan sebagai Kang Min-gi Kang Min-gi adalah pekerja paru waktu di restoran Kim A-kyung Kang Min-gi seorang premisterius yang mendatangi Ban Ji-em Karakter yang ke-19 adalah Lee Hana Lee Hana akan berperan sebagai Hana Hana adalah seorang penari Hana berjiwa bebas dan orang yang dikenal oleh Kang Min-gi Karakter yang ke-20 adalah Jung Hyun-jun Jung Hyun-jun akan berperan sebagai Mun Soha Muda Karakter yang ke-21 adalah Gi So-yu Gi So-yu akan berperan sebagai Yun Chowon Muda Karakter yang ke-22 adalah Park Soo-yi Park Soo-yi akan berperan sebagai Ban Ji-em Muda Dan yang menjadi sutradara drama Korea See You In My 19th Life adalah In A-jung Yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea Empat diantaranya adalah Mine Love Alarm Season 2 Love Alarm Season 1 Dan Fight For My Way Sedangkan yang menjadi penulis naskah drama Korea See You In My 19th Life adalah Jae Young Rim Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Rapsuto Mix Random Jangan lupa untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Like dan dukung terus channel Rapsuto Mix Random Guys, jangan kemana-mana dulu ya Karena di akhir video, seperti biasa Kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea Milik para karakter utama di dalam drama ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax